Intro Pemirsa melihat potensi terjadinya tindak apidana korupsi Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi Sempat menemui mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana Bansos KPK dan Ombudsman menemukan kemungkinan terjadinya penyimpangan Dalam model kerja Kemensos dalam pengadaan Bansos Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pengadaan Bansos Rupanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman Pernah mengingatkan Juliari Batubara Selaku Menteri Sosial terkait potensi penyelewengan bantuan sosial Selama pandemi COVID-19 Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku Pernah menemui Menteri Sosial Juliari Dalam rangka menjaga penyimpangan dana Bansos Nawawi mengatakan pertemuan itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi soal potensi terjadinya penyimpangan dalam model kerja Kemensos Dalam pertemuan dengan Juliari dan jajarannya mereka membicarakan soal langkah pencegahan Dari pertemuan tersebut KPK kemudian melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan anggaran penanganan pandemi COVID-19 Salah satunya melalui penerbitan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait dengan pencegahan tidak pidana korupsi Bukan hanya KPK, ternyata Ombudsman Republik Indonesia pun sempat mengingatkan hal yang sama Ombudsman pernah menerima sebanyak 1.346 aduan terkait bantuan sosial yang dilayangkan masyarakat ke posko pengaduan Ombudsman terkait COVID-19 Menurut Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, masalah terbesar yang diadukan adalah terkait persoalan data Ombudsman pun meminta Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Untuk memperbaiki data dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau Bansos COVID-19 pada minggu 6 Desember 2020 lalu Mensos Juliari Batubara diduga menerima aliran dana sebesar 17 miliar rupiah yang merupakan fee dari paket pengadaan Bansos tersebut Berbagi sumber, Aidek Channel Ya, Bumsah masih di Marka Review dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda awasi penyaluran program Bansos Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Alamsyah Saragia merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia Kita akan langsung sapa saja Pak Alamsyah, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Terima kasih Pak Alamsyah sudah meluangkan waktu di Aidek Channel Kita menarik Pak Alamsyah dan cukup menyita perhatian juga dari berbagai macam pemberitaan media dalam beberapa hari terakhir ini Pak Alamsyah Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi Pak, Ombudsman sempat temui Bansos terkait potensi terjadinya praktek tidak baik dari cara kerja dalam pengadaan Bansos Pak Alamsyah Apa temuan Ombudsman saat itu? Sebetulnya kita pada saat itu memang lebih fokus pada laporan mengenai data yang tidak akurat ya Sehingga banyak sekali ketika Ombudsman membuka posko digital atau posko online untuk Bansos bukan hanya Halo Pak Alamsyah Ya, halo Suaranya sempat terputus, silahkan dilanjutkan kembali Pak Ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kita pernah menggelar satu unit aduan sendiri ya Yang kita sebut dengan posko COVID-19 itu untuk menangani keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat agar bisa ditangani agak lebih cepat Itu ditutup bulan Agustus kemarin Dan memang mayoritas kebetulan adalah tentang Bansos Tapi lebih banyak biasanya laporan itu berkaitan dengan orang merasa tidak mendapatkan haknya Sementara seharusnya mereka terdaftar dan itu kita tidak lanjuti ke instansi terkait segera dan mereka kemudian tangani Begitu juga pelayanan kesehatan, transportasi dan lain sebagainya Memang mayoritas lebih dari 60% itu adalah terkait dengan Bansos Tapi memang Ombudsman tidak secara khusus mengamati tentang bagaimana lelang dilakukan Karena menurut kami itu wilayah itu lebih pasti dipantau oleh KPK Dan apabila ada kerugian negara tentunya itu adalah PPK nanti yang akan melakukan audit Namun demikian kami memang konsen sekali tentang tata kelola Kami berharap sebetulnya skema-skema Bansos itu pada saat itu disederhanakan Jadi dalam satu pertemuan di internal kita dan kita juga pertemuan mengundang dari Kemensos Kita memang melakukan review beberapa skema-skema bantuan sosial ini Dan kami memberikan catatan mungkin akan lebih baik kalau disederhanakan Satu, menyangkut kebutuhan untuk konsumsi masyarakat di luar pangan itu mungkin bisa digunakan cash transfer Sementara untuk bantuan kebutuhan pokok itu mungkin diubah skemanya dari skema bantuan konvensional Dengan pengadaan dalam bentuk in natura diubah menjadi bantuan pangan non-tuna Karena yang skemanya sebetulnya sendiri, apa, Mensos sendiri sudah punya ya Kemensos itu sudah punya skema bantuan pangan non-tuna, kira-kira begitu Baik Khusus untuk bantuan kebutuhan pokok tadi yang Anda sebutkan Pak Alam Syah Sebenarnya apa titik poin atau yang krusial dalam hal ini dengan skema yang dilakukan saat ini? Pertama, pemerintah terlalu membiarkan satu proses bantuan in natura untuk waktu terlalu lama Di awal menurut kami oke, sebagai respon cepat seharusnya tidak diteruskan setelah lebih di batas 3 bulan, 6 bulan gitu ya Tapi kami menyadari ada keinginan dari pemerintah untuk tampak peduli dengan memberikan bantuan langsung berupa barang Dan ini bertemu, bertemu titik kepentingannya dengan pilkada langsung Di mana di daerah juga banyak incumbent itu menyenangi program bantuan secara langsung ini sebagai bentuk pembangunan cikra Dan kedua, kelemahannya ini kan dilakukan secara sentral Sehingga tersedia dana begitu besar di kemensos dan godaan untuk melakukan itu menjadi sangat besar apabila Modelnya konvensional Dalam model yang konvensional, karena ini adalah untuk bantuan bencana Biasanya harus dilakukan dengan waktu cepat sehingga modelnya adalah penunjukan langsung Dan ini membuka celah-celah untuk adanya praktek pengadilan rinti atau kita sebut dengan korupsi di dalam proses pengadaannya Baik, setelah sempat menemui mensos kemudian juga ada beberapa evaluasi terkait dengan skema yang dilakukan Pak Alam Syah Kemudian kasus korupsi pengadilan bansos terjadi dengan tersangka mensos Juliari Batu Barah Ini apa tanggapan dari ombudsman Pak Alam Syah? Pertama saya koreksi ya, kita tidak menemui mensos loh Ombudsman itu prosesnya biasanya kalau kita tidak mengundang atau memanggil gitu ya Kita tidak menemui, kita jarang menemui skema itu Biasanya menteri pun kita undang, kita panggil kalau memang proses pemerintah Tapi khusus itu ini, ada diskusi virtual antara tim kami dengan tim di Kemensos Itu yang dimaksud mungkin di dalam pemberitaan kalau tidak salah ketua yang menyampaikan itu Nah saya kira begitu dan hasil evaluasi itu kami lebih banyak pada saat itu Bagaimana agar dia bisa cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditemukan di warga Mengenai ketepatan sasaran Kita ingat pada saat itu ada lapis pendapat masyarakat berpendapatan tertentu Yang tidak maksud, tidak termasuk dalam kategori berpendapatan tertentu Ikut ambruk karena COVID gitu ya Itu yang kemudian kita ingin data diperbaiki pada saat itu Dan belum sampai membahas secara detail tentang peluang-peluang korupsi dalam pengadaan Tapi kami sudah menyampaikan baiknya mungkin skemanya disederhanakan Hanya ada dua opsi gitu ya, bansos-bansos itu Jangan menggunakan skema-skema lama yang terlalu berparian Dan jangan gunakan model konfesional Baik, tapi dalam hal ini ketika mempelajari skema tersebut Apakah ombudsman ini sudah mulai menduga? Kami tidak menduga, hanya kami melihat ini risikonya tinggi Jadi bagi saya, jangan kan ini bukan cuma di KMNsos ya Kalau sesuatu itu dilakukan dengan cara-cara yang konvensional Sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan sekarang begitu besar Itu risiko meningkat Jadi dalam tata kelola itu salah satu Yang penting adalah bagaimana memitigasi risiko dari penyimpangan-penyimpangan administratif Salah satunya adalah korupsi Baik, Pak Alamsyah menarik Kita masih punya satu segmen lagi Pak Nanti kita akan lanjutkan kembali Dan pemerintah bersama kami Marga Rifi akan segera kembali Sesaat lagi Ya Terima kasih telah menonton!